Baik, terima kasih atas tempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lod Yudit Riu dengan posisi name 18.03.03.0040, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dari tugas yang diberikan mengenai mata kuliah Sosiologi Politik, di sini untuk membuat suatu video berupa video parodi untuk menjelaskan isi buku. Di sini judulnya isi buku yaitu Sastra Dunia Non-Sinkronisme dan Politik Waktu. Baik, langsung saja dengan pembuatan video parodinya. Baik, di sini melanjutkan dengan karya Sastra, saya mengambilnya dalam bentuk lukisan yang akan dikaitkan dengan politik di dalamnya. Di sini kita bisa lihat sebuah lukisan yang menggambarkan beberapa pria yang berkumpul dengan memegang masing-masing ayamnya untuk ditandingkan. Di mana kita bisa melihat bahwa lukisan ini memiliki makna dalam integrasi untuk menciptakan suatu keserarasan dalam hal hobi yang sama. Sehingga di sini ada begitu banyak peraturan-peraturan yang akan disandingkan untuk dibuat sebuah pertandingan. Dan apabila suatu aturan ini sudah dinyatakan konkret dan pas, maka turnamen yang akan dilaksanakan juga akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di sini kita bisa melihat bahwa politik-politik juga berperan di dalamnya. Di mana bahwa apabila seseorang memperoleh kemenangan, maka hasil yang ditaruhkan itu akan menjadi miliknya. Dan berikut lagi, ada wilayah tertentu yang mengizinkan pertarungan ayam tersebut. Di mana kita bisa mencangkan saja, yaitu suku yang berasal dari Sabu. Di mana mereka memiliki tradisi yang mempertaruhkan ayam untuk menghasilkan suatu keuntungan. Dan itu adalah tradisi sehingga pihak dari pemerintah juga tidak melarangnya. Tetapi ada segelintir suku-suku yang bukan memiliki tradisi tersebut, tetapi memainkannya itu dilarang karena ini sama saja ilegal dan masuk dalam ranah perdata dan dapat diberi sanksi. Yang berikut lagi, gambar lukisan yang berupa seorang kakak mengendongan adiknya. Di mana kita bisa lihat bahwa lukisan ini memiliki makna yang menarik juga. Di mana bahwa yang lebih tua yang harus diandalkan dan yang lebih tua juga yang harus memberi contoh. Kita bisa ambil contoh saja dengan politik. Di mana bahwa yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, maka dia akan berkuasa dan apa harapannya dan tujuannya lebih mudah tercapai. Tetapi apabila seseorang yang meruduki bangku politik yang cukup sederhana dan kecil, di mana mereka lebih sulit untuk memperoleh suatu keberhasilan yang mereka inginkan. Sehingga di sini menimbulkan kesimpang siuran yang lebih kuat, maka dia yang lebih berkuasa. Yang berikut kita bisa lihat dari lukisan seorang perempuan yang lagi menenun. Di mana lukisan ini memiliki makna yang cukup menarik. Bahwa kita bisa lihat bahwa keregaman dalam Indonesia ini sangat besar, yaitu mengenai pakaian adat. Di mana bahwa setiap daerah-daerah di Indonesia memiliki pakaian adat khususnya sendiri. Sehingga ini tradisi di sini bahwa Indonesia memiliki keregaman kain tenun yang berbeda. Sehingga politik berperan di sini untuk membuat suatu doktrin kepada negara lain bahwa pakaian-pakaian adat di wilayah Indonesia ini sangat beragam dan patut diberi apresiasi. Yang berikut ada sebuah lukisan yang berbentuk tarian. Di sini kita bisa melihat bahwa ini seorang wanita yang sedang menari. Di sini kita bisa ambil contoh bahwa tarian ini mempunyai makna apa dan tujuannya apa. Sehingga terbentuknya tarian ini karena kita bisa lihat bahwa setiap tarian yang ada memiliki makna tertentu. Sehingga kesimpulan dari sini ada begitu banyak tarian tetapi tidak semua tarian ini bisa kita mengetahui apa maknanya. Sehingga politik di sini berperan untuk memberikan suatu gambaran bahwa ini tarian yang dihasilkan ini. Apakah ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna atau tidak. Yang berikut ada sebuah lukisan yang berbentuk jam. Di sini kita bisa melihat bahwa ini bentuknya kayak sedang dibuang karena mengalami kerusakan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa lukisan ini cukup berkesan dan menarik untuk digali. Kita bisa ambil contoh saja bahwa dalam pemerintahan bahwa ini siapa yang tidak berguna dalam pemerintahan. Tidak memiliki kekuasaan yang tinggi dan tidak memiliki ketahanan dalam dunia politik. Maka dia akan terbuang dengan tidak terhormat. Dan begitu banyak alasan-alasan sini bahwa bukan cuma orang yang buruk saja yang terbuang di politik. Tetapi orang yang baik juga bisa terbuang. Karena kita bisa melihat bahwa politik adalah homo homo ini lupus. Seri gala yang memakan sesamanya. Sehingga apabila siapa yang tidak terkuat maka dialah yang akan terbuang. Sehingga dari gambar ini menyimpulkan bahwa orang yang dapat bertahan adalah orang yang kuat. Yang mampu memainkan perannya sebagai seorang politik. Jadi dari kesimpulan dari setiap gambar ini. Bahwa ini ada hal yang bisa ditekankan. Dimana yang berkuasa lah yang dapat memainkan perannya sebaik mungkin. Sedangkan yang tidak berkuasa sulit untuk memainkan perannya secara baik. Mungkin itu dari pemaparan materi saya. Baik, jadi dari pemaparan materi tadi. Dapat disimpulkan bahwa ini karya sastra. Ini berupa lukisan itu memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa ambil contoh dari sikap politik. Dimana bahwa yang berkuasa lah yang dapat mengambil suatu keputusan. Dan apabila yang dibawa dari kekuasaan. Maka sulit untuk dapat mengambil keputusan. Karena aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga politik disini bahwa kekuatan yang sebenarnya terletak pada orang yang berkuasa. Yang menuduki kursi yang lebih tinggi. Dibandingkan orang yang menuduki kursi terendah. Sehingga apabila orang yang lebih rendah. Memiliki suatu pemikiran yang logis dan tepat. Tetapi tidak dapat diterima oleh seseorang yang menuduki kedudukan yang lebih tinggi. Maka semuanya itu akan sia-sia saja. Tetapi apabila seseorang yang menuduki kursi yang lebih tinggi. Dan mengambil keputusan yang benar. Maka apa yang diharapkan akan tercapai dengan sesuai dengan harapan dan tujuannya. Sehingga kesimpulan yang tepat adalah kekuasaan terletak pada orang yang menuduki suatu kursi yang tepat juga. Mungkin itu sekian dari kesimpulan pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.